Om Swastiastu Om Awi Namastu Namo Siddam Om Tanmi Manah Siwasam Kalkamastu Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan selamat rahayu Semoga pikiran yang baik senantiasa melingkupi diri kita Umat sedarma yang berbahagia Ijinkan pada hari suci ini Di hari penetegan ini saya kembali menyapa umat sedarma dimanapun berada Dan kali ini saya akan menyampaikan tentang makna rangkaian hari suci saraswati Umat sedarma yang berbahagia Seperti kita ketahui bahwa setiap hari sanis cara umanis puku waktu bunuh Kita merayakan hari suci saraswati Yang liakini sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan Dimana sanyang adi saraswati pada saat ini Menurunkan warung negara pun yang berupa Saru jenani, saru video kepada umat manusia Semua demikian Perlu kita simak beberapa hal rangkaian yang mengawali hari suci saraswati Jadi rangkaian hari suci saraswati ini dimulai pada hari minggu Itu tepatnya pada redite kliwan uku waktu gunung Yang sering disebut dengan hari pemelas tali atau waktu gunung runtuh Pemelas tali artinya pemisah tali tentunya pengikat Jadi secara sederhana dapat dimaknai bahwa hari Waktu gunung runtuh atau kajang kliwan penelah sekali adalah Waktu dimana kita sebagai manusia Mampu melepaskan tali ikatan Ikatan dari rasa egoisme Ahamkara dan muangkara yang lain Itulah makna yang terdalam dan persirat di dalam hari waktu gunung runtuh Di samping itu Sebagai insan-insan yang pernah belajar mendapatkan ilmu pengetahuan Hari waktu gunung runtuh juga dapat dimaknai sebagai hari penetapan cita-cita Penetapan tujuan Nah, keesokan harinya Pada hari Somo Umanis Watu Gunung Dikenal dengan istilah Hari Candung Watang Candung itu terpotong, tertebas Watang itu berarti tubuh kita Jadi kita akan mengalami hal yang serupa Setiap kali kita di awal memiliki semangat untuk belajar sesuatu Untuk memulai sesuatu Maka godaan pertama, penghalang pertama kita adalah Keragu-raguan Makna dari dina Candung Watang itu adalah Dimana setiap manusia dihalau dihadang oleh keragu-raguan yang bertumber dalam dirinya Seperti halnya Sang Arjuna Sebelum perang Baratayuda Pecah memiliki semangat yang membara untuk bertempur Namun begitu berada di medan perang Mendapati saudara-saudaranya, misannya, kakeknya, gurunya Akhirnya Sang Arjuna mengalami Uwisada atau keragu-raguan Jadi keragu-raguan Adalah simbol dari Candung Watang Yang akan menghambat kita untuk Belajar sesuatu Kemudian pada hari Selasa Pai Guku Watu Guni Disebut dengan hari Pai Pai Dan Siapapun kita Yang diderak oleh rasa keragu-raguan Maka tidak ada jalan lain bagi kita Adalah dengan cara Mendekati Meminta saran kepada kaum bijaksana Pada para sulinggi Para pemangku Para petua Yang Dalam kehidupannya telah banyak tercerahkan Telah banyak mengalami asam garamnya kehidupan Hari Pai Pai Dan dapat dimaknai sebagai hari untuk Mendekatkan diri Berusaha sekuat tenaga Kembali mengumpulkan tenaga sedikit dan sedikit Agar kita kembali kepada tujuan utama kita Yaitu untuk mendapatkan ilmu kontak Setelah terkumpul tenaga ini Kemudian keesokan harinya Pada hari Rebu Pon Kuku Watu Gunung Disebut dengan hari Budok Urip Kalanta Jadi pada Budok Urip ini Mereka Kita semuanya Yang tadinya ragu-ragu Kemudian karena mendapatkan banyak nasihat dari orang lain Sehingga pada Budok Urip ini Kita kembali Memiliki semangat baru Berkomitmen Untuk terus melangkahkan kaki kita Menapati jalan kebenaran Untuk menilai Ilmu-ilmu kontakuan fisik itu Inilah makna terdalam dari Budok Urip Atau Urip Kalanta Hari ini Hari Hari Warspati Wage Kuku Watu Gunung Disebut dengan hari Penegtegang Jadi Pada hari ini Dapat kita maknai Sebagai hari Di mana kita Diajak Untuk Medab-daban Metaki-taki Mengumpulkan Segala potensi Potensi Baik yang bersumber dari Pikiran Perkatan dan tindakan kita Yang bersumber dari Badan fisik kita Badan pikiran kita Badan pengetahuan kita Badan energi kita Dan badan kesadaran kita Untuk Dapat membuat Sebuah keputusan Yang terbaik Dari Perbaikan kualitas Kehidupan kita Yang tambahkan Sehingga dengan Komitmen baru ini Memungkinkan kita Di hari Jumat Wares Di hari Jumat Sukra Kelihuan Waktu Gunung Disebut sebagai Hari Pengerebaran Pada hari Jumat Inlah kemudian kita Secara Sekala Niskala Mempersiapkan diri Dengan baik Secara Sekala Tentu kita Perlu Mandi bersih Teramas Secara Niskala Tentu kita Bisa Melakukan Dengan Menasjir Terimeraja Melakukan Tapa Berata Melakukan Upahwasa Sehingga Ada Kesiapan Secara Sekali Dalam diri kita Untuk Nantinya Menyiapkan Wadah kita Menerima Ilmu Pengkapan Yang akan Dianukerahkan Oleh jasa Yang dihasil Pada hari Sabtu Tuman 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 Dengan Kesiapan Potensi Fisik Fikis Emosi Mental Dan Spiritual Sekala Dan Sekala Semua Lapisan Tubuh Kita Tubuh Fisik Tulu Sari Sari Dan Antah Karan Kita Siap Maka Pada hari Sabtu Kemudian Kita Membuka Diri Kita Melakukan Pemujaan Persembahyangan Melakukan Berata Saraswati Dengan Meng Muja Beliau Sebagai Sama Aji Saraswati Logika Yang Kita Bisa Dapatkan Pada Hari Saraswati Ini Mengapa Batar Brahmu Dikatakan Sebagai Dewa Pencipta Alam Semesta Bagaimana Mungkin Kita Bisa Menciptakan Sesuatu Tanpa Saraswati Tanpa Pengetahuan Hanya Dengan Pengetahuan Kita Bisa Menciptakan Sesuatu Dalam Kedudukan Kita Melakukan Pembenahan Pembenahan Dalam Diri Kita Tanpa Pengetahuan Meniscaya Kita Akan Bisa Menciptakan Suatu Perbaikan Dalam Kehidupan Kita Itulah Makna Terdalam Dari Mengapa Pada Hari Sani Secara Uman Dikatakan Sebagai Hari Saraswati Setelah Ilmu Pengetahuan Kita Dapatkan Tentunya Kita Berharap Juga Pengetahuan Itu Berdaya Guna Bermanfaat Bagi Kehidupan Itu Kita Rayakan Mulai Malam Hari Kita Melaksanakan Malam Sastra Membuka Kembali Lembaran Lembaran Sastra Suci Wedai Melalui Dharma Kita Besantian Dharma Dengan Sajar 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 Agar Kita Bisa Mendapatkan Saripati Saripati Daripada Suka Sajar 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 Setelah Kita Dapatkan Besoknya Kita Merayakan Hari Banyu Pinaru Banyu Atau Air Pinaru Atau Pangur Agar Pengetahuan Bermanfaat Seperti Air Mampu Memberikan Kesejukan Keteduhan Menghilangkan Rasa Sahaga Kehausan Kita Akan Kemahkuasaan Di Besan Yang Diasa Setelah Pengetahuan Ini Bermanfaat Kita Gunakan Dalam Pidupan Sarih Hari Tentunya Diri Kita Akan Dipenuhi Oleh Kegembiraan Kebahagiaan Dan Kedamaian Inilah Yang Kemudian Kita Dapat Maknai Pada Hari Somo Kon Ukusinta Yang Dikenal Dengan Hari Somo Ribak 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 Penuh Jadi Hari Kita Dipenuhi Oleh Warimu Gerak Berupa Pengetahuan Inilah Harta Kekayaan Yang Sesungguhnya Kekayaan Berupa Jenami Jadi Kekayaan Sesungguhnya Bukanlah Berapa Banyak Kita Memiliki Harta Benda Mas Tera Tabungan Dan Nesfer Tapi Adalah Harta Berupa Pengetahuan Itulah Sesungguhnya Yang Merupakan Harta Maka Dikatakan Ribak Hari Dengan Penuh Warunugraha Dari Ide Sang Biasa Berupa Pengetahuan Dengan Warunugraha Pengertahuan Ini Pulalah Kita Akan Bisa Mendesain Melakoni Kehidupan Ini Untuk Mendapatkan Harta Dan Kama Ini Disimbolkan Dengan Hari Tanggara Waduh Kukus Sintur Yang dikenal Dengan Hari Sabuk Mas Hidup Hidup Akan Penuh Dengan Cahaya Penuh Dengan Taksi Penuh Dengan Kebijaksanaan Penuh Dengan Kemegahan Seperti Halnya Cahaya Kemilau Emas Itu Dan Inilah Harta Yang Paling Berharga Dalam Hidupan Kita Berupa Ilmu Pengetahuan Namun Demikian Mas Dharma Kita Dissadari Bahwa Setiap Pengetahuan Yang Kita Dapatkan Tentu Harus Kita Manfaatkan Sebaik Baiknya Di Jalan Dharma Dan Ini Kita Diengatkan Oleh Hari Budok Liwan Uku Sinte Yang Kita Kenal Dengan Hari Pagar Wesi Bagaimana Caranya Agar Pengetahuan Yang Kita Miliki Harta Ketayaan Yang Kita Miliki Itu Mampu Kita Gunakan Sebaik Baiknya Maka Perlu Kita Membentengi Diri Kita Berikan Pagar Besi Seperti Harnya Pagar Besi Agar Pengetahuan Yang Kita Miliki Itu Tidak Kita Salah Gunakan Untuk Hal-Hal Yang Tidak Baik Agar Pengetahuan Yang Kita Sudah Bisa Dapatkan Agar Tarunia Memperbaiki Kualitas kehidupan kita Dari kurang baik menjadi lebih baik Dari kurang bijaksana Agar menjadi pribadi Yang lebih bijaksana Dari yang belum sadar Agar menjadi pribadi yang lebih sadar Umas Dharma yang berbahagia Renungan singkat ini yang Dapat saya sampaikan kepada Semua orang sekarang Dimoji Semoga bermanfaat Untuk kita semua Dalam rangka Mengingatkan kualitas Terada bakti Pemahaman kita akan makna-makna Simbolik dari hari Suci keagaman kita Terlepas daripada itu Umat Dharma yang aturan ganten Disana ada nasi peradnya Nasi yaseh Kemudian ada calcalan saraswati Dengan simbol omkaranya Tentunya juga memiliki makna Agar kita hadir menjadi Orang-orang yang penuh Dengan kesucian Dan kesadaran rohan Demikian Yang dapat kita sampaikan Semoga bermanfaat Kirang langkung Di piang menas Gengreni perang pura Di piang sinep dengan Ijil Parangga santi Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton